Ikan Gapi adalah ikan hias yang populer, tetapi seringkali pemiliknya menghadapi tantangan ketika ikan-ikan ini mati mendadak. Bahkan ada juga yang mengalami ikan gapinya mati mendadak secara masal. Ada beberapa penyebab yang mungkin menyebabkan kejadian ini, dan pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor ini dapat membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan ikan gapi sobat. Ikan gapi seringkali mati mendadak dikarenakan buruknya kondisi air kolam. Kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup ikan. Beberapa masalah yang dapat muncul akibat kualitas air yang buruk melibatkan beberapa parameter seperti amonia, nitrit, nitrat, dan pH. Amonia adalah zat beracun yang dihasilkan oleh sisa makanan, kotoran ikan, dan bahan organik lainnya yang terurai di dalam akwarium. Tingkat amonia yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada insang, menyebabkan stres, dan bahkan kematian jika tidak segera diatasi. Nitrit adalah hasil dekomposisi amonia oleh bakteri tertentu. Tingkat nitrit yang tinggi dapat meracuni ikan dengan menghambat kemampuan darah untuk membawa oksigen serta menyebabkan kerusakan insang. Sedangkan nitrat adalah hasil akhir dari siklus nitrogen dalam akwarium dan dapat meningkat seiring waktu. Konsentrasi nitrat yang tinggi ini ternyata dapat memicu pertumbuhan alga yang berlebihan sehingga mengurangi kandungan oksigen dalam air. Masalah ini bisa diatasi dengan rutin melakukan penggantian air sekitar 20-25% setiap minggu, bersihkan sisa makanan dan kotoran, dan pastikan sistem filtrasi berfungsi dengan baik. Pastikan juga filtrasi berjalan dengan baik dan hindari overfeeding. Overfeeding dan underfeeding, keduanya merupakan masalah serius dalam pemeliharaan ikan gapi dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas air dalam akwarium. Overfeeding terjadi ketika peternak memberikan pakan lebih dari yang diperlukan oleh ikan, sehingga sisa-sisa pakan menumpuk di dalam akwarium. Sedangkan underfeeding terjadi ketika ikan tidak mendapatkan cukup pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Keduanya memberikan dampak yang tidak baik untuk ikan gapi. Overfeeding juga dapat menyebabkan kelebihan nutrisi dan memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Sisa pakan yang terlalu banyak juga rawan membusuk di dalam akwarium, meningkatkan tingkat amonia dan nitrit dalam air. Begitu juga dengan underfeeding, dapat menyebabkan kurangnya nutrisi, mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan sehingga ikan yang kekurangan asupan cenderung lebih rentan terhadap penyakit. Itulah pentingnya memberikan pakan dengan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan ikan, serta tetap secara rutin membersihkan sisa pakan yang tidak dimakan dalam waktu singkat setelah pemberian pakan. Berikan pakan dalam frekuensi yang sesuai, biasanya 1-2 kali sehari, dan juga sesuaikan jumlah pakan dengan ukuran ikan dan kondisi akwarium. Asal sobat tahu, stres memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kehidupan ikan gapi. Faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan stres pada ikan, dan memahami tanda-tanda serta cara mengurangi stres sangat penting untuk menjaga populasi ikan yang sehat. Ikan gapi yang mengalami stres biasanya terlihat dari tingkah lakunya, misalnya terdiam di dasar akwarium atau mengapung di permukaan, perubahan dalam perilaku makan, pergerakan yang tidak normal, atau menghindar dari interaksi sosial. Selain itu, terlihat juga dari warna ikan yang menjadi lebih pucat atau gelap dari biasanya. Stres seringkali disebabkan oleh perubahan lingkungan yang drastis, seperti suhu, pH, atau tingkat kecerahan yang tiba-tiba. Akwarium yang terlalu padat juga bisa meningkatkan persaingan dan stres di antara ikan karena agresi atau ketegangan sosial antara ikan yang lebih rentan terjadi. Untuk meminimalisir terjadinya stres, pastikan kondisi air tetap dalam kisaran yang optimal. Sediakan tempat persembunyian untuk ikan, seperti tanaman atau struktur akwarium yang memberikan tempat berlindung sehingga ikan merasa seperti di alam liar. Ingat juga untuk tidak mengisi terlalu banyak ikan dalam satu akwarium. Jika menambahkan ikan baru, lakukan pengenalan secara bertahap untuk mengurangi potensi konflik sosial. Yang paling penting, sobat perlu menangani ikan dengan lembut dan hindari gerakan yang kasar selama proses transfer atau pemeliharaan. Penyakit dan infeksi merupakan ancaman serius terhadap kesehatan ikan gapi. Banyak orang yang hobi memelihara ikan hias, tapi kurang memahami penanganan ikan yang terserang penyakit. Pemahaman yang baik tentang jenis penyakit dan cara mengidentifikasinya sangat penting agar dapat memberikan perawatan yang tepat. Penyakit-penyakit yang sangat sering menyerang ikan gapi antara lain jamur, parasit, dan juga bakteri. Jamur dapat muncul dalam bentuk benjolan putih atau terlihat seperti kapur pada kulit ikan. Untuk mengatasinya biasanya cukup menggunakan obat anti jamur yang sesuai serta memperbaiki kondisi air untuk mengurangi kelembaban. Parasit dan infeksi bakteri bisa menyerang tubuh ikan gapi sehingga menyebabkan lesi, kemerahan, atau perilaku yang tidak normal pada ikan. Bahkan ada bakteri tertentu yang menyebabkan mata ikan gapi menjadi keruh yang bisa berujung kebutaan. Gunakan antibiotik yang direkomendasikan serta ganti air dengan yang baru untuk meminimalkan dampaknya. Sobat juga bisa memberikan obat anti parasit dan mengisolasi ikan yang sakit untuk mencegah penyebaran. Beberapa jenis ikan gapi mungkin memiliki kelemahan genetik atau telah memasuki usia tua. Memang tidak banyak yang dapat kita lakukan jika kematian disebabkan oleh faktor ini. Ikan yang sudah berusia lanjut tentu pada akhirnya akan mati juga. Itulah sebabnya selalu pastikan untuk memilih ikan yang sehat dan dalam kondisi prima saat pembelian. Namun, pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam pemilihan induk yang baik untuk pembiakan dan juga memberikan wawasan tentang kebutuhan spesifik pada tahap-tahap perkembangan ikan gapi ini. Memelihara ikan hias memang gampang-gampang susah. Ikan hias, terutama ikan gapi merupakan ikan yang mudah untuk dipelihara dan bisa beradaptasi di berbagai konsisi lingkungan. Tapi, pemeliharaan yang tidak benar juga bisa membuat ikan tidak bisa hidup dengan baik. Bahkan sebagian besar pemula mengalami ikan hiasnya banyak yang mati. Dari sinilah pentingnya memahami bagaimana budidaya ikan gapi yang benar, apa penyebab ikan gapi sering mati, serta bagaimana cara mengatasi dan mencegah masalah ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.